Intro Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Berada di sisi selatan Kabupaten Pacitan, tepatnya di Jalan Pelabuhan Tamperan, Desa Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur UpT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan memiliki luas lahan keseluruhan sekitar 9,3 hektare Dengan komoditas ikan tangkap utama berupa tuna, cakalang, makarel, dan layur Dalam pelaksanakan tugas bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, konservasi, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan UPT Pelabuhan Tamperan didukung dengan fasilitas yang lengkap untuk memberikan pelayanan yang terbaik antara lain Dermaga Trestal, Kolam Labuh 1, Breakwater, Cold Storage Tempat pelelangan ikan, kantor pelayanan operasional kapal, CETI 1, Dermaga Koison Stasiun pengisian bahan bakar non-subsidi, dan pasar ikan Gedung pertemuan, kantor layanan UPT, Guest House Kolam Labuh 2, Doking Kapal, Rumah Andon, dan CETI 2 Pengelolaan perikanan berkelanjutan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Juga didukung oleh prinsip stoking ikan Dimana produksi perikanan tangkap menunjukkan hasil yang konsisten Dukungan armada kapal tangkap antara lain, prinsip dampak lingkungan Dimana proses dan alat tangkap yang digunakan telah sesuai dengan regulasi SOP Pelayanan Padanelayan meliputi pelayanan surat jalan, laporan hasil tanggapan, serta sistem informasi kondisi laut Dengan potensi sumber daya, serta didukung dengan tersedianya lahan bagi pengembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan membuka peluang investasi usaha ekonomi bidang perikanan dan kelautan sebagai berikut Investasi cold storage untuk menjaga kualitas produk hasil tangkapan Memastikan kesinambungan pasokan produk perikanan dan memperluas jaringan distribusi dan pemasaran Maka perlu dibangun sarana cold storage dengan kapasitas yang memadai Lahan yang disediakan untuk pembangunan cold storage seluas 4.000 meter persegi Investasi pengoperasionalan atau pembangunan docking kapal Dalam mendukung dan mempertahankan kelayakan kapal agar beroperasi secara maksimal Maka secara berkala, kapal penangkap ikan harus dilakukan perawatan atau perbaikan karena kerusakan yang dialami Selama ini perawatan kapal nelayan dilakukan di wilayah lain dengan jarak yang jauh Sehingga memerlukan biaya operasional yang tinggi dan waktu yang lama Investasi SPBN atau Banker BBM Saat ini pelabuhan perikanan tamperan hanya memiliki satu unit SPBM yang masih belum cukup Untuk memenuhi konsumsi bahan bakar perahu nelayan Potensi investasi SPBN atau Banker BBM kapasitas 16 kiloliter Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan solar atau premium 30 kiloliter tiap bulannya Penambahan armada penangkapan tuna jenis longline Diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil tangkap tuna Penambahan kapal tuna longline di atas 30 GT Didukung dengan kolam labuh yang dapat menampung 15 hingga 30 kapal longline Penambahan armada penangkapan tuna jenis longline di atas 30 kapal